Menyikapi penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak sapi, Kepala Karantina Pertanian Pangkal Pinang Saifuddin Zuhri mengatakan, tren kasus PMK di Bangka Belitung semakin membaik. Instansi terkait telah melakukan pengawasan ketat untuk membendung penyebarannya. Saifuddin mengatakan saat ini sudah ada pelarangan untuk memasuki sapi dari daerah yang terkena wabah PMK, yakni Provinsi Jawa Timur dan Aceh. Guna memenuhi kebutuhan terutama menjelang perayaan Idul Adha, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, saat ini mendatangkan sapi dari provinsi yang tidak terkena wabah, seperti Provinsi Lampung. Meskipun mendatangkan sapi dari daerah yang tidak berstatus wabah, Saifuddin menjelaskan ada beberapa prosedur yang harus dipenuhi, seperti hewan ternak sudah melewati masa karantina selama 14 hari karena masa inkubasi virus terjadi, dalam kurun waktu 1 sampai 14 hari. Untuk sekarang ini, dengan adanya surat bidaran Kepala Padang, ada pelarangan pemasukan dari daerah wabah yang telah ditetapkan, yaitu dua provinsi ya Pak. Yang pertama Jawa Timur dan Aceh. Nah, di luar itu, daerah yang masih bebas, PMK, seperti Lampung, kita masih mendatangkan sapi untuk ketuhan ternak potong di sini. Nah, baru-baru ini ada masuk juga dari Lampung ya. Nah, tentunya ternak yang masuk ke sini harus melalui beberapa persyaratan, di mana ternak tersebut dari daerah asal harus dilakukan karantina selama 14 hari. Nah, supaya jangan nanti ternak itu, siapa tahu dia ada terindikasi PMK, kalau memang nanti langsung ke sini tidak melalui masa karantina di sana, nanti masa inkubasi dari virus itu kan 1 sampai 14 hari. Jadi, kalau di daerah asal sudah lagu karantina, ya mudah-mudahan di daerah tujuan tidak akan menimbulkan berjalan lagi ataupun tidak ada lagi penyakit bergantung. Dari Kota Pangkal, Pinang, Muhammad Rizki, TVRI Bangka Blitung melaporkan.